Vaksinasi yang dilaksanakan di aula kantor kecamatan Cibadak dengan target sasaran sebanyak 300 orang ini tidak hanya diikuti oleh warga berusia 18 tahun ke atas dan lansia. Akan tetapi mulai terlihat antusiasme siswa sekolah dasar yang sudah berusia 12 tahun ikut mengantri untuk mendapatkan vaksin. Sedikitnya ada 10 anak sekolah dasar ikut disuntik dengan jenis vaksin Sinovac. Para siswa ini sengaja datang sebagai langkah antisipasi terpaparnya virus COVID-19 yang hingga saat ini belum terkendali. Menurut Dias Andrian Sah, siswa sekolah dasar mengatakan program vaksinasi yang diikutinya ini untuk mengantisipasi dan menekan angka penyebaran virus COVID-19 baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah yang saat ini sudah diberlakukan tatap muka 50%. Kita bersyukur sih ya itu tadi kembali lagi ke antusiasme masyarakat yang orang tuanya sudah mengerti bahwasannya vaksin itu memang penting untuk anaknya, untuk keluarganya. Jadi anak-anaknya juga yang minimal 12 tahun ya, 12 tahun itu sudah bisa dipaksin. Seperti tadi bisa dilihat tadi banyak sekali tuh anak-anak SD yang usianya sudah 12 tahun ke atas itu ikut melakukan vaksinasi. Bahkan saat ini terlihat sejumlah siswa sekolah dasar yang sudah berusia 12 tahun juga ikut mengantri untuk mendapatkan vaksinasi. Dari Sukabumi Jawa Barat, Dian Raksayuda mewartan.